Yang tercesat selama 5 hari di Gunung Semeru pada tahun 2006 Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang Jumpa lagi dengan mahasiswa siluman Pada video kali ini kita akan menceritakan kisah seorang pendaki Yang tercesat selama 5 hari di Gunung Semeru pada tahun 2006 Perlu kalian ketahui, Gunung Semeru secara administratif termasuk dalam wilayah 2 kabupaten Yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur Gunung ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tenggar Semeru Gunung Semeru mempunyai daya tarik yang luar biasa bagi para pendaki Bahkan, gunung ini sempat menjadi lokasi syuting film 5 cm yang dibintangi Saikoji dan kawan-kawan Banyak orang berbondong-bondong untuk mendaki ke Gunung Semeru Ada yang memang memiliki skill dan pengetahuan mendaki Dan banyak pula yang mendaki hanya sekedar untuk selfie dan eksistensi Sudah puluhan pendaki yang meninggal di Gunung Semeru ini Salah satunya adalah aktivis organisasi pencinta alam Sohokji Yang meninggal pada tahun 2013 Banyak juga yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan Dan sisanya hilang tak diketahui rimbanya Sebelum lanjut ke cerita Seperti biasa Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Karena ada banyak sekali kisah menarik ataupun kisah horor seputar pendakian Yang mungkin pernah juga Anda alami Gunakan earphone-mu Cari posisi nyaman Dan selamat mendengarkan Nama saya Dian Susanto Biasa dipanggil Stempel Saya hanya ingin berbagi cerita Karena teman saya kadang bertanya tentang perjalanan saya Tanggal 18 November 2006 Saya dan Windarto yang biasa dipanggil Metehek Adalah anggota Mahapala D3 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jember Kami merencanakan untuk melakukan perjalanan ke Gunung Semeru Setelah akhir ujian semester Kami berdua mengajak teman yang juga mahasiswa Fakultas Ekonomi Yaitu Fuad Haditya dan Soleh Hanafi Kami mempersiapkan segala kebutuhan dan bekal untuk ke Gunung Semeru Tanggal 19 November 2006 Bagi hari itu Kami berempat berangkat dari Jember menuju ke Lumajang Kami menggunakan dua sepeda motor Firasat tidak baik sempat terbesit Saat salah satu motor kami mengalami kerusakan pada rantai sepeda motor Tetapi kami buang jauh-jauh pikiran tersebut Dari Lumajang kami mampir ke Pasar Senduro Untuk melengkapi perlengkapan perbekalan terutama logistik Dari Pasar Senduro kami lanjutkan ke Ranupane sekitar pukul 11 siang Singkat cerita Akhirnya kami sampai di Ranupane Kami titipkan sepeda motor di rumah Pak Tumari Disana kami sempat bertemu dengan tim Opa Janagiri dari Jogja Tim kami melewati jalur Watu Rejeng Sementara tim Janagiri melewati jalur Ayak-Ayak Sore hari kami bertemu kembali di Ranukumbolo Selama perjalanan hari pertama Fuad Diare Tapi bisa teratasi dengan minum obat Di Ranukumbolo kami mendidikan tenda dan memasak makanan Tanggal 20 November Perjalanan dilanjutkan dari Ranukumbolo ke Kalimati Setelah mengambil air dari Sumbermani Kami lanjutkan perjalanan ke Arcopodo Dan mendidikan tenda disana Pada malam hari Windarto mengalami sesak nafas Karena asmanya kebetulan kambuh Dan obat yang biasanya disemprotkan ke mulutnya habis Kondisi fisik kawan-kawan saat itu kurang baik Dan mereka memutuskan untuk tidak muncak esok hari Dan saya pun mengurungkan niat untuk menuju puncak Melihat kondisi fisik kawan-kawan Tanggal 21 November Sekitar jam 3 pagi Rombongan Janagiri yang mendirikan tenda di Kalimati Rupanya mulai menuju puncak dan melewati tenda kami di Arcopodo Mereka menawarkan bantuan oksigen Dan mengajak kami untuk ke puncak Mahameru Setelah kami berkoordinasi Akhirnya saya dan tim Janagiri Bersama-sama menuju puncak Sementara 3 teman menunggu di tenda Karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk ke puncak Mahameru Sekitar pukul setengah 6 pagi Saya mencapai puncak dan berfoto bersama rombongan Janagiri Sementara ada satu teman Janagiri Yang bernama Kolab Diantarkan ke tenda kami di Arcopodo Karena kondisi fisiknya yang kurang bagus Dan saya juga mendapat kabar bahwa kondisi Windarto juga kurang baik Karena itu saya memutuskan turun lebih dulu ke Arcopodo Untuk melihat kondisi Windarto Karena asiknya turun dengan medan yang lebih ringan Daripada ketika menuju puncak Akhirnya saya terlalu ke kanan dari jalur yang seharusnya menuju ke Cemoro Tunggal Yaitu jalan menuju Arcopodo Saya lihat banyak pohon cemara Dan saya teruskan ke bawah Mengikuti jalan lahar yang saya pikir akan tembus ke Arcopodo atau Kalimati Sampai saya jatuh ke jurang Yang tingginya sekitar 14 meter Dan kaki kiri saya cedera Sehingga terpaksa saya seret untuk berjalan Dengan kaki kiri yang sakit Saya terus berjalan Ternyata sampai sore hari Saya sudah di bibir tebing curam Dan dalam yang dikatakan orang adalah Zona Blank 75 Dan saya tersadar Bahwa saat itu saya tersesat Nama Blank 75 Adalah tempat biasanya ditemukan survivor yang tersesat Atau meninggal Atau tempat survival ditemukan selamat di bibir curang Saya naiki punggungan Agar tidak terikut air saat hujan Karena kebetulan sore itu mulai agak gerimis Dan saya akhirnya membuat bifak sekedarnya Dari tanaman di sekitar punggungan itu Sementara perlengkapan yang saya bawa Hanya atas daipek Kamera Tempat minum Dan jaket Serta pakaian yang melekat di badan Malam hari Sangat gelap Sampai saya tidak bisa melihat apapun Dan tidak bisa membuat perapian Karena hujan Dan tidak juga membawa korek Situasi psikologi seperti tak percaya Bahwa saya tersesat Masih berharap Ini hanyalah mimpi Perasaan campur aduk Jadi satu antara cemas Takut Akan serangan binatang buas Dan lain-lain Dan saya masih tak percaya Bahwa saya sedang tersesat Tanggal 22 November Ini adalah hari kedua Saya survival Pada saat matahari mulai terbit Saya berjalan Dan mencari puncak yang tinggi Untuk mencari jalan keluar Dan menghangatkan tubuh Dengan cara berjalan Tak seperti yang dibayangkan Pada saat saya menaiki punggungan Yang saya rasa tinggi Dan bisa melihat sekeliling Ternyata masih banyak lagi Punggungan yang lebih tinggi Dan banyak jurang di sekitarnya Siang hari Kepala saya rasanya pusing Karena sudah dua hari Saya tidak makan Mulailah Saya bersurvival Dengan mencari daun Yang bisa dimakan Dan banyak tersedia disana Sesuai dengan ilmu Di kelasar survival Yang saya pelajari Di Mahabala Mengenai Ciri tumbuhan Yang bisa dimakan Awalnya sempat muntah juga Karena perut Tidak terbiasa Selama perjalanan Saya juga memakan Bunga anggrek Dan buah murbei Yang saya jumpai Di punggungan Gunungan Atau pinggiran jurang Untuk air Saat itu Saya menggali di pasir Bekas hujan semalam Hendapkan airnya Dan saya masukkan Ketempat air minum Hingga sore hari Saya belum menemukan Jalan keluar Hujan Mulai deras Sementara saya Ada di pinggir jalan lahar Saya perhatikan Air semakin tinggi Dan terjadi longsor Lalu Saya cari tempat Yang agak tinggi Saat itu Saya tidak sempat Membuat bifak Saya tidur Melengkar di pohon besar Agar tidak jatuh Ke jalan lahar Dan disapu oleh Air dari atas Malam hari Saya berpikir Saya pernah melihat Peta kontur Semeru Bahwa Di sebelah timur Adalah tempat Yang landai Dan biasanya Disanalah Letak perkampungan Saya putuskan Besok Saya harus Ke arah timur Dengan kompas alami Yaitu Matahari Tanggal 23 November Hari ketiga Saya survival Pagi hari Setelah melihat Sinar matahari Saya langsung Berangkat berjalan Ke arah timur Menaigi punggungan Yang kadang terjal Dan terjatuh Saat berpegangan Kesemak-semak Yang tidak terlalu kuat Atau Terjatuh Terguling-guling Terpleset Saat menuruni jurang Uniknya ada Satu lokasi Yang datar Setelah saya injak Saya jatuh Dalam Rupanya Dataran tersebut Adalah Anyaman alami Dari akar-akar pohon Siang hari Saya melewati Celah pepohonan Dan ada lubang Yang dalam Di antara Pohon tersebut Sepertinya Jika terjatuh Sulit untuk bisa selamat Karena lubang vertikal Yang sangat dalam Selama perjalanan Saya tetap Memakan Dedaunan Yang bisa dimakan Dan mengambil air Dari ceruk-cerukan Di bebatuan Sisa air hujan Semalam Sampai sore hari Saya menggali tanah Dilereng Di bawah akar pohon besar Untuk Saya gunakan tidur Malam hari Terdengar suara Dentuman beberapa kali Sepertinya Semeru sedang aktif Karena malam-malam Sebelumnya Tidak terdengar Suara sekeras itu Selama saya tersesat Yang paling berat adalah Saat hari mulai gelap Malam serasa panjang Sekali Dan keadaan jiwa Juga gak nyaman Entah kalau saya bikin api Apakah perasaan itu Sedikit reda Sayangnya Hampir setiap malam Turun gerimis Atau hujan Yang agak deras Ditambah lagi Tidak ada korek api Ini Hanya pikiran saya Jika saya memaksa Membuat api Dengan kondisi kayu Yang basah Dan tidak berhasil Ini akan Melemahkan mental saya Dan menghabiskan Tenaga saya Sekali lagi Ini hanya Pemikiran saya pribadi Dan mungkin Bertentangan Dengan prinsip Survival Tanggal 24 November Hari keempat Survival Masih tetap sendiri Menuju ke arah timur Saya sempat putus asa Karena seperti Dikepung oleh Bukit-bukit Yang tidak ada ujungnya Dan jalan keluarnya Saya menghibur diri Dengan cara bernyanyi Dan berusaha Berbicara dengan diri saya sendiri Untuk menciptakan Teman yang fiktif Untuk diajak bicara Agar kejiwaan Dan semangat saya Tetap terjaga Di punggungan gunung Saya sempat melihat Kotoran binatang yang besar Saya pikir Itu adalah kotoran binatang buas Dan Saya cepat berlari Untuk menghindari Hal yang tak diinginkan Cukup berat Untuk melewati hutan Yang mungkin Belum pernah dilewati Oleh manusia Vegetasinya Sangat rapat Sehingga sulit sekali Untuk dilewati Dan saya Tidak membawa pisau tebas Untuk membuka jalan Hampir menjelang malam Saya melihat Ada bekas potongan pohon Hati saya Sangat gembira Seperti ada harapan Jalan keluar Saya lihat di sekitar Tapi tak ada jalan Hingga malam datang Dan saya membuat Bifak dari bekas Potongan kayu tersebut Sepanjang malam Saya berdoa Agar esok Bisa menemukan Jalan keluar Karena saya yakin Bekas potongan Kayu ini Menandakan Pernah ada orang Yang lewat Di sini Tanggal 25 November Hari kelima Survival Pagi hari Saya sangat senang Karena setelah mencari Di sekitar potongan pohon Akhirnya Saya menemukan Jalan tikus Atau jalan setapak Menuju arah barat Hingga mentok Jalannya buntu Saya berbalik Ke arah timur Saya ikuti jalan ini terus Sampai saya lelah Dan beristirahat Sejenak Kaget rasanya Setelah sekian hari Untuk pertama kalinya Bertemu dengan manusia Orang tersebut Adalah Pak Suwadi Dan Pak Tamin Rupanya mereka Sedang mencari rotan Di hutan Mereka mengatakan Jika saya terus Mengikuti jalan tikus ini Saya akan sampai Di hutan bambu Dan berkampungan Tapi saya tidak Mau mengambil resiko Akhirnya Saya menunggu Dua orang tersebut Menyelesaikan pekerjaannya Yaitu mencari rotan Sampai esok hari Baru mereka turun Saya pun tidur Di gubuk mereka Di hutan Sudah lumayan Perut terisi Dan minum Air gula hangat Yang diberikan oleh mereka Tanggal 26 November Setelah Dua orang tersebut Mendapatkan rotan Yang mereka inginkan Akhirnya Mereka turun Melewati hutan bambu Dan saya Mengikuti dari belakang Sehingga Saya sampai Di sungai Kampung Sumbermujur Desa Candipuro Di pinggir sungai Saya melihat Air sangat jernih Saya minum Karena Saya beberapa hari Hanya minum air keruh Campur pasir Ada seorang pria Yang akan mandi Di sungai Menanyakan Saya mau kemana Kok membawa tas Dan memakai sepatu Serta Celana yang sudah Sobek Jompang Camping Di beberapa bagian Rupanya Hal itu Tak lazim Di kampung itu Pria tersebut Bernama Pak Tohari Saya jawab Bahwa saya Tersesat di Gunung Semeru Dia bertanya Kembali Apakah saya Yang diberitakan Hilang di koran Televisi Dan radio Saya jawab Tidak tahu Karena selama Saya hilang Saya tidak tahu Keadaan di luar Lalu Orang tersebut Membawa saya Ke rumahnya Entah siapa Yang memberi kabar Disana Sudah banyak Orang kampung Setelah Mandi di sungai Saya diberikan Pakaian ganti Makan Minum Dan dipinjami HP Untuk menghubungi Sekretariat Mahapala Awalnya Teman di Sekretariat Tidak percaya Kalau yang Menelepon Adalah saya Mereka Meminta Ciri-ciri Pakaian Yang saya Kenakan Setelah Mereka Percaya Karena Pakaian Yang saya Kenakan Sesuai Dengan Ciri-ciri Pakaian Yang terakhir Saya Gunakan Mereka Menghubungi Timsar Yang ada Di Semeru Dan Saya Dicemput Oleh Timsar Gabungan Lumajang Setelah Dibawa Ke RSUD Lumajang Saya Dibawa Ke Sekretariat PA32 Keesokannya Saya Dibawa Kembali Ke Ranupane Dan Bertemu Dengan Temansar Kabupaten Lumajang TNBTS Temansar OPA Dan Yang Lainnya Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu Saya Sangat Berterima kasih Kepada Mereka Yang Meluangkan Waktu Untuk Menjadi Timsar Mungkin Itu Yang Bisa Saya Ceritakan Dari Kisah Saya Di Semeru Sekedar Pesan Saya Bahwa Kita Hanya Manusia Biasa Yang Tidak Bisa Melawan Alam Dan Kita Adalah Makhluk Kecil Di Hadapan Tuhan Dian Susanto Jadi Begitulah Kisah Seorang Pendaki Yang Hilang Selama Lima Hari Di Gunung Semeru Cerita Ini Mungkin Tidak Ada Horor Dan Juga Tidak Terlalu Panjang Tapi Banyak Ilmu Yang Bisa Kita Ambil Dari Cerita Ini Buat Kalian Yang Akan Mendaki Selalu Berhati Hati Dalam Setiap Pendakian Dan Tetap Menaati Peraturan Yang Telah Ditentukan Buat Kalian Yang Punya Cerita Menarik Atau Cerita Horror Bisa Kirimkan Ke Email Yang Ada Deskripsi Atau DM Di Instagram At Mahasiswa Siluman Sampai Jumpa Di Video Kami Selanjutnya Salam Setari Mahasiswa Siluman Su At coloca